Masih di Borgo bersama saya Bang Jek Informasi pertama maksud Bang Jek informasi terakhir Kasus kredit piktif BRI Syariah Bungo atas terdakwa Ahmad Legianto Mantan ekon ofiser BRI Syariah Muara Bungo masih berlanjut lor Senin 23 Mei 2022 lalu melalui penasehat hukumnya Ahmad Legianto mengajukan upaya hukum luar biasa Yakni peninjauan kembali Dudulur penasaran bagaimana informasinya? Langsung baik kita pantau Di pantauan Bang Jek Peninjauan kembali merupakan salah satu upaya hukum luar biasa dalam sistem peradilan di Indonesia Upaya hukum luar biasa merupakan pengecualian dari upaya hukum biasa Yaitu persidangan di pengadilan negeri Sidang banding pada pengadilan tinggi dan kasasi di mahkamah agung Dalam upaya hukum biasa, kasasi mahkamah agung merupakan upaya terakhir Yang dapat ditempuh untuk mendapatkan keadilan bagi para pihak yang terlibat dalam suatu perkara Terkait peninjauan kembali diajukan terhadap putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap Seperti putusan tingkat pertama, banding, dan putusan kasasi bisa diajukan peninjauan kembali Sebelumnya dalam sidang putusan, Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 10 tahun Terdakwa terbukti bersalah berdasarkan dakwaan primer Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Muarubungo Pasal 2 Ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia No. 31 Tahun 1999 Sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2001 Tentang pemberantasan tindak pidana korupsi Selain pidana penjara, Ahmad Legianto juga dibebankan membayar denda senilai 500 juta rupiah Subsider 3 bulan penjara dan terdakwa juga dibebankan mengembalikan kerugian negara senilai 7,8 miliar lebih Apabila tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 4 tahun 3 bulan Iqbal, Cek TV, melaporkan